Certificate of Rudo Computer Basis TP Specific Active Training Syllabus Salam sehat, salam sukses, Bravo Popeye Di video kali ini saya mau berbagi informasi atau seri Dimana kalau kita masuk ke perusahaan yang high standard dan berbasis digital Kita mempunyai beberapa sertifikat EGDIS Sertifikat EGDIS yang standar SCTW 78 Dan sertifikat EGDIS training Syllabus Yang dikeluarkan oleh perusahaan misalnya di Jepang, di Korea, dan lain-lain Jadi saya disini mau sesi bahwa sertifikat saya punya dua Sertifikat EGDIS, sertifikat EGDIS yang berbasis SCTW 78 dan sertifikat EGDIS yang Syllabus Artinya kalau kita masuk ke perusahaan yang high standard Dia mempunyai EGDIS, sertifikat EGDIS yang berbasis Syllabus Misalnya ini contoh, sertifikatnya ini Dan untuk menghabis sertifikat ini Kita harus ikut CBT CBT training Syllabus EGDIS Jadi kurang lebih satu hari Bahkan bisa beberapa hari Tergantung kita mengikuti tes di saat kita Mau mengikuti Syllabusnya Dan juga tergantung kampenik Kalau kampeniknya Dia mau mengizinkan kita Misalkan kita hari ini gagal Dijinkan untuk besok Berarti ok-nya kita Kalau ok-nya kita Kalau ok-nya bilang satu kali tes Gagal, ya sudah Berarti mungkin bukan rezekinya kita Dan juga kalau sertifikat yang biasa Sertifikat SCTW atau standar AIMO Ini dia Jadi ini semua orang sudah mengambil EGDIS ini Terutama officer Sudah mengambil semua Tapi kalau sertifikat yang berbasis Digital Yang dari kompeni kita masing-masing Dimana ini Perusahaannya Diwajibkan Gru Terutama officer Mempunyai Sertifikat EGDIS Yang spesifiknya adalah Training Syllabus Seperti ini Dan untuk mendapatkan sertifikat ini Harus kita mengikuti ujian Atau CBT Spesifik Atau spesial Training Syllabus Of EGDIS Untuk mendapatkan sertifikat ini Saya mau kasih tips Atau Bahasa gaulnya adalah Kisih-kisih Kita sebelum Ikut CBT Training Of EGDIS ini Harus kita belajar EGDIS Kalau mungkin kita pernah Di atas kapal ada EGDIS Ya kalau boleh kita harus Paham betul EGDIS Kalau menurut saya Videoin Atau catat Dan kalau masih belum Ya tanya-tanya kawan Atau Banyak di Konten-konten kawan Juga tentang EGDIS Yang terutama adalah Officer pemula Jadi begini Untuk mendapatkan sertifikat ini Kita harus Menjawab Beberapa pertanyaan Dulu saya Waktu Ikut CBT Training Syllabus ini Sehingga saya dapatkan Sertifikat ini Ada 60 soal Dalam Jatka Penyelesaiannya Waktunya kurang lebih 30 menit Tapi kita Pakai CBT Salah satu contoh soalnya Adalah Misalnya nih Apa kepanjangan Dari EGDIS Kemudian Bagaimana cara Mengaktifkan Route Pesis Plan Di dalam EGDIS Kemudian ditanya disitu Apa aja Tipe EGDIS Yang pernah Anda ketahui Kemudian Bagaimana cara Mengaktifkan Kak Jod Di dalam EGDIS Dan berapa kategori Kak Jod Dan masih banyak hal lain Yang perlu kita Ketahui Dan melajar Di dalam EGDIS ini Dimana nanti kita Ikut CBT Atau ujian Simulation ini Wajib kita Tahu Wajib kita pahami Karena ada dalam bentuk Pilihan ganda Ada juga dalam bentuk ESE Artinya kita Sudah Betul-betul familiar Dengan EGDIS Dan kalau kita Sudah bisa Mendapatkan Nilai minimal 80 Baru Lolos Jadi kalau kita Mendapatkan Nilai 80 Ya agak-agak rumit Ini pengalaman Mungkin Tersalahin Mungkin ada nilai 75 Tergantung Jadi dulu saya Test itu adalah Nilai wajib 80 Jadi kalau kita Dapat nilai 80 Sudah bisa lolos Dan kemudian Ini memang Kita diakui Punya sertifikat EGDIS ECTW Yang 78 Atau Standar ECTW ini Tapi Kalau Disananya Ya tidak mau Kalau hanya kita punya Sertifikat EGDIS Macam ini Jadi kita harus Ikut dulu Training Of Silabus Jadi Baru kita Istilahnya Macam Diakui Kalau kita Sudah punya Sertifikat ini Artinya kita Di dalam Atau di atas kapal ini Kita sudah oke Ibaratnya Jadi kita sudah Paham tentang EGDIS itu Walaupun kita sudah Amin sertifikat ini Yang Sertifikat STW Standarnya STW 78 Jadi masih Belum Oke lah Dia dari Sananya Kalau kita Mungkin oke Tapi dari Sananya Dia tidak Mau Oke Sahabat semua Demikian Perbedaan Sertifikat EGDIS STW Yang 78 Ini Dengan Sertifikat Training Of Silabus Yang dari Perusahaan Ini Jadi Mengambil Ini Kita butuh Waktu Dan Butuh Energi Jadi Buat Kawan-kawan Yang Mau Pergi Ke Luar Negeri Atau Yang Khususnya Perusahaan-perusahaan Yang berumah Sekitar Sekarang Boleh Siap-siap Untuk Ikut CVT EGDIS Ini Bergantung Kompanienya Kita Untuk membutuhkan Sertifikat EGDIS Ini Jadi Menurut saya Lebih Baik Kita Mau Jaga Daripada Mengobatin Atau Lebih Baik Kita Sedihkan Payu Sebelum Ujan Akhirnya Kita Sudah Siap Semua Bisa Kita Nanti Kita Bisa Terjut Untuk Menyelesaikan Jawaban Daripada EGDIS Ini Bagi Saku Semua Semoga Ini Bermanfaat Salam Sehat Salam Sukses Bravo POPE